Pemilihan mahasiswa berprestasi di Universitas Pekalongan rutin digelar setiap tahunnya. Tahapan pilma pres sendiri diawali di tingkat fakultas dan para juara satung di masing-masing fakultas akan maju ke pilma pres tingkat universitas. Menjelang pemilihan mahasiswa berprestasi tingkat Universitas Pekalongan tahun 2021 yang rencananya akan digelar 7 hingga 8 April mendatang, Naura Ayu Karina selaku juara satu pilma pres dari Fakultas Hukum Unikal mengungkapkan pada ajang pilma pres tingkat fakultas ia tidak mengalami banyak kendala dan saat ini dirinya tengah mempersiapkan diri dengan mendalami wawasan kebangsaan, bahasa Inggris, dan public speaking. Hal tersebut diungkapkan Naura ketika menerima penghargaan sebagai juara satu pilma pres tingkat fakultas pada acara Tasya Kuran Wisuda periode Maret 2021 yang digelar di Hotel Horizon pada 3 April lalu. Naura menambahkan, menjadi perwakilan mahasiswa fakultas hukum yang terpilih untuk maju dalam pilma pres tingkat universitas merupakan amanah dan tanggung jawab yang besar sehingga ia akan berusaha secara maksimal serta optimis dapat mengharumkan nama baik Fakultas Hukum Unikal. Semoga bisa membawa nama baik Fakultas Hukum, semoga bisa mendapatkan hasil yang terbaik, dan semoga bisa menginspirasi mahasiswa mahasiswa lain untuk berprestasi.